Saudara ratusan buruh menggelar aksi demonstrasi menolak rencana Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Buruh mengeluhkan, revisi ini bisa berdampak pada pelemahan buruh. Aksi demonstrasi ini diikuti oleh ratusan buruh yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia, Malang, pada Selasa Siang, di depan gedung DPRD Kota Malang. Sembari membentangkan poster, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya menolak Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, menolak penghapusan pesangon, hingga menuntut kenaikan tarif BPJS. Menurut perwakilan buruh, banyak poin yang memberatkan di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan adanya rencana revisi, hal tersebut diakini berdampak pada pelemahan buruh. Sekarang saja, untuk pasal 59, itu sudah banyak pelanggaran di banyak perusahaan tentang PKWT. Seharusnya jenis pekerjaan tertentu yang dikontrak, tapi hampir semua perusahaan menerapkan semaunya. Seperti itu, akhirnya berdampak apa ya? Lemah kita, posisi buruh tambah lemah dengan gini. Belum lagi nanti direvisi. Akan semakin lemah. Dan akan semakin terjadi kesempatan oleh perusahaan. Masa aksi kemudian ditemui oleh Ketua Sementara DPRD Kota Malang, Kapolres Malang Kota, serta Dandim 0833. Pihak Dewan berjanji akan meneruskan aspirasi buruh pada pihak DPR RI. Mereka tadi menyampaikan tentang aspirasi revisi Undang-Undang Tentang Kekerjaan. Jadi karena kami punya saluran yang jelas, kami di DPRD Kota Malang ini terdiri dari beberapa partai politik. Dan nanti yang mengesahkan tentang revisi Undang-Undang itu kan DPRD RI. Jadi kami nanti siap akan menampung, tapi kita minta secara resmi, sesuai dengan serikat buruhnya, dan kami akan melanjutkan ke pusat. Selain di Malang, aksi serupa juga digelar di sejumlah daerah. Rencana revisi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan ini mendapatkan banyak penolakan dari buruh.